Tipe cewek yang masih udah suka kayak gimana? Yang mau. Yang mau? Contohnya siapa? Siapa? Kalau ada contohnya berarti aku punya pacar sekarang. Kan gak ada pacarnya. Itu ngasih contoh. Kok Mas Yono bisa gak punya cewek? Pertanyaan apa itu? Dia gak punya cewek. Kalau aku punya cewek baru itu pertanyaannya. Kok bisa punya cewek? Ini tuduh pelet aku. Masih ketawa anjing. Sandanya punya... Sandanya Mas Yono punya mesin waktu. Mas Yono mau kemana? Terus ngapain? Terus kenapa? Mau... Ke Jepang. Terus kapan? Nanti habis maghrib. Kan mesin waktu. Iya. Iya kemana? Ke Jepang. Kapan? Nanti habis maghrib. Kan mesin waktu. Iya... Mesin waktu. Maksudnya? Kekapan aja kan? Masa lalu. Aku masa lalu. Iya bisa jadi. Kalau ke masa lalu... Aku pengen ke tahun 1872. Aku pengen tahu bentuk muka kakekku gimana. Dia kan Mas Yono belum lahir. Berarti... Kemaren. Kemaren. Aku ada ngelakuin kesalahan yang menurutku. Sandanya aku ngelakuin ini hidup aku akan tenang. Jadi aku mau ke kemarin. Kenapa nanya gitu? Itu kemana? Ke lokasi syuting. Dimana? Kemaret aku syuting di... Net TV. Gak usah kasih tahu kesalahannya apa ya? Iya. Ngananya juga sih. Makasih. Kalau kamu maunya kemana? Sama ke Jepang. Emang kamu pernah ke Jepang? Enak. Wow. Ada apa di sana? Makanannya enak-enak. Kamu ketemu sekolah susuran gak? Enggak. Lihatnya... Orang-orang baru pulang sekolah pakai seragam lucu iya? Kamu gak tahu susuran? Enggak. Alu, kamu harus tahu. Apa? Kamu harus tahu susuran. Susura? Suzuki? Suzuki. Suzuki. Bukan, Suzuki motor. Enggak dong mobil. Suzuki merek mobil. Smash. Suzuki smash. Tahu smash gak? Smash. Badminton. Smash. Allah rabbi. Motor. Smash. Iya, badminton. Spin. Spin. Eh. Suzuki spin. Muter-muter. Shogun atau gak Shogun? Suzuki Shogun. Kepalanya bulet. Supra tahu? Tahu mobil. Supra... Iya kan? Supra mobil. Tapi kan Supra mobil kan? Iya. Iya. Supra mobil. Cari aja di Google. Kalau gak ada kamu kayang ya? Iya. Sumpah. Iya. Sumpah. Supra mobil. Kayang yang begini nih? Iya. Beneran ya? Beneran. Oke. Cari. Oke. Supra mobil. Apakah mobil... Eh, apakah Supra itu mobil? Cari. Apakah? Enggak cari langsung aja Supra. Supra mobil. Supra mobil. Adaan? Kayang. Dulu yang Kayang. Ayo Kayang. Tep. Apa? Kan ada kan Toh? Kok Toyota Supra? Kok ada? Emang ada. Astagfirullah. Jelas. Aduh. Apapun yang dari mulutmu aku percaya sekarang. Iya. Thanks. Mas Yana. Hal pertama yang dilakuin pas menang send up comedy di Indonesia ngapain? Nangis. Kenapa? Terharu. Karena aku tidak pernah membayangkan sebelumnya akan merasakan euforinya sebagusnya tuh. Abis selain kayak gitu ngapain setelahnya? Kayak besok-besokannya? Apa ya? Kayak rilis aja selama sekompetisi tekanannya. Kayak enggak menarik ya ceritaku. Makan banget. Iya, 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 iya. Ya, jadi kayak... Kayak ini bukan babi kan? Bukan, bukan babi. Apa ya? Oh... Gak amut cerita kayaknya. Enak aja. Aku cobain boleh? Enak. Gus, kamu nyari tempatnya. Keren. Kamu udah sering kesini? Ini baru dua kali. Shooting? Shooting. Berarti gak pernah nongkrong disini? Sekalian nongkrong. Kamu kalau pacaran biasanya kemana? Nongkrong. Di? Di mana aja? Beda-beda. Gak ada tempat favorit. Makan aja. Bisa dijawab. Oh, tapi masih udah pernah boleh cewek gak? Pernah. Kapan? Terakhir? Zaman bus dur. Lama pokoknya. Itu salah satu penyesalan. Berarti kan pernah punya cewek. Kenapa sekarang bisa gak punya cewek? Karena mungkin... Cewek tolo cuma satu ya. Hah? Ahoh, ahoh. Apa-apa? Lagi di fase bingung sekarang kayak gak tahu rasa jatuh cinta tuh gimana? Cewek banyak, cuma kayak bener gak ya dia yang aku jatuh cinta sama dia gitu. Belum ada perasaan itu. Berarti emang masih emang yang gak mau sama dia? Dia siapa? Cewek-cewek yang mau. Emang mana? Tadi katanya banyak cewek. Maksudnya di dunia ini kan banyak cewek nih. Tapi... Jelasin nih ya, konsep kehidupan di dunia. Ada cowok, ada cewek. Nah, diantara banyak cewek ini, saya tidak berani untuk memutuskan jatuh cinta. Bukan tidak berani memutuskan jatuh cinta. Kita tidak berani memutuskan untuk memperjuangkan dia. Karena... Tidak ada... Apa tadi? Dia mau atau gak mau. Dia, cewek-ceweknya. Allah Rabbi. Aku tuh... Tidak berani memutuskan untuk mengejar cewek. Iya, karena ceweknya gak mau atau mau? Gak mau deketinnya. Kalau aku tahu dia mau, ya akan ku kejar. Berarti kan dia yang gak mau kan? Makanya gak berani buat memutuskan. Mau deketin atau enggak. Iya dah, gak mau dia. Puas, kan? Hihihi. Hal nakal atau iseng yang pernah masyarakat lakuin apa seumur hidup? Ini ketahuluan saya. Saya... Waktu sekolah... Pernah ditunjuk sama teman-teman saya jadi imam. Waktu sholat asar. Dan di sujud terakhir... Saya kabur. Teman saya sujudnya lama akhirnya. Itu penyesalan keisengan saya. Dua hari gak gak salah sujudnya. Gak, itu berlebihan saya. Aslinya berapa lama? Ya, sekitar... Ada kali 15 menit dia sujud. Jangan ketawa memperolok alat ala ala bahasa belemu-belemu Itu semua doa di doain kali ya pas sujud terakhir Enggak dia lebih ke kayak kok gak bangun-bangun ya gitu Karena kan memang di sujud terakhir itu adalah tempat kita berdoa kan Katanya di waktu kita terdekat sama Tuhan itu ketika kita sujud terakhir Nah ketika saya itu saya iseng, saya pergi dari saat itu Jadi teman saya ngira kalau saya masih berdoa Padahal dia doanya udah habis Kayak dia nanya teman sebelahnya masih ada doamu gak sini kuduain Itu keisengan saya yang saya sesalin, minta maaf buat teman-teman saya Dan ini kenakalan saya di waktu dulu, saya tidak akan mengulangi lagi Itu jatuhnya iseng atau nakal? Bodoh Kalau yang iseng sama nakal apa? Itu jatuh juga iseng, isengnya masuk juga Tadi katanya bodoh, kan gak termasuk dua kriter gitu Iseng, jadi karena iseng ngelakuin hal bodoh gitu hanya Ya kalau nakal apa? Tapi hanya dulu sekolah Sekolah Di? Di Al-Azhar Keren Kalau yang nakal apa? Itu kan kenakalan juga gitu Enggak Itu kenakalan, gak seharusnya ketika sholat dijadiin bercandaan gitu Nakal itu kacau Jadi itu 3 in 1 Kamu ngejuds aku ya? Kamu ngejuds aku ya? Kamu ngejuds aku ya? Mas Yono yang bilang itu bodoh, nakal, iseng Berarti 3 in 1 kan? Ya udah Ya Gimana mas Yono kemarin nonton konser BLACKPINK? Wow, I'm very happy Pakai bajunya warna apa? Biru Yang sekarang? Bukan, ada lagi yang biru tua Ada pinknya lah Enggak ada, ada kumisnya biru tuanya Seru Hmm? Seru Apa? Jokes kok gak direspon Emang tadi jokes apa? Gak apa-apa, seru banget Emang tadi mas Yono ngejokes apa? Enggak, blackpink kan? Seru banget Aku belum pernah nonton konser seseru blackpink Karena semua elemennya sangat entertainment sekali, menghibur sekali Kamu nonton blackpink? Kamu suka konser gak? Suka Apa? Konser terakhir yang kamu tonton? DWP Anjay Seat, seat Anak dugum Bam, bam, bam Kerenannya Coba lihat jogetnya gimana kalau dugum Cibu, 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 cibu Cibu, cibu Cibu, cibu, cibu Cibu, 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 c di bawah laut siapa tahu aku bisa jadi Spongebob udah punya modal-modal apa tinggal nyari Patrick Patrick siapa bintang laut kan siapa yang jadi Patrick kan aku tadi bilang masih nyari nyarinya beneran di laut bintang laut atau orang menjadikan Patrick pendidikan penting memang orang nyari bintang laut dijadiin orang siapa bintang laut belum kenalan belum kenalan ada temanku namanya Agus Oho jadi jadi Patrick ya yang paling khas dari Surabaya Allah saya kan dari Samarinda orang tua saya jawab ulang-ulang-ulang enggak yang paling khas dari Samarinda tuh apa budaya samarinda Surabaya agak jauh sih apa yang paling khas apa kayak budaya atau makanannya gitu di Samarinda Oh nasi kuning paling khas di Samarinda namanya makanan nasi kuning dan beda nasi kuning Samarinda itu sama di Jakarta kalau di Samarinda itu nasi kuningnya pakai bumbu Bali pakai bumbu merah cabai enggak 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 semua merah cabai kan masih ada PDI masih ada telekomsel ya jadi nasi kuning dan disana itu tumpeng sayang namanya tumpeng itu bukan nasi kuning dan disana itu ada nasi kuning yang terkenal namanya nasi kuning Acil Kintul Acil Kintul Acil Kintul Kintul yang coba ngomong lagi Acil Kintul Kintul nya aja Kintul ya dua kali Kintul Kintul bagus ada tapi di Samarinda beneran ada nasi kuning Acil Kintul Coba ngomong Kintul dua kali Kintul 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 bagus Mas Yono kan judul satu stand-up komedi Indonesia ya coba ajarin aku biar lucu banget-banget ompong Mas Yono ya aku lucu karena ompong kamu mau selain ompong apa kamu mau lucu udah enggak usah apa udah enggak usah apa enggak usah cantik aja lucu banget coba gini kurang lucu yaudahlah enggak berbakat enggak jangan terlalu gampang menyerah apa kata-kata lucu banget tapi kan lucunya tuh gitu Hai tapi Coba kayak beg gitu udah capek gini-gini gini lucu itu sumpah udah lucu itu caranya lucu banget udah berarti caranya bikin bikin muka gitu gini lagi nama udah Mas Yono ya kata-kata dong kata-kata buat membohong kata-kata buat membohong hai 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 apa udah Hai enggak usah didengerin Hai tapi tadi ngapak kayak iya kalau misalnya ada orang yang bohong sama kamu kamu gini udah cukup jadi enggak ada kata-kata bahasa tubuh lebih dari kata-kata coba membagian pakai bahasa Thailand Hai kok tiba-tiba coba aja Hai dasarnya di mana hai 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 ketemang tulu pasi malamah hai 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 trang tumpang Hai krimsuk sedaku artinya Allah enggak nih Allah Aduh ya ampun ini masih ngomong bahasa Thailand bisa diganti enggak jangan gombal pakai bahasa Thailand tapi tadi apa artinya kan enggak Dari mana kamu tiba-tiba nyuruh aku ngomong pakai bahasa Thailand Emang aku bisa bahasa Thailand kamu tahunya aku bambang kamu pakai bahasa Afrika ya tadi bahasa apa enggak ada bahasa itu bunyi-bunyian kelepatan Tung tetap masalah mirip lagi sama bahasa Thailand kok bisa mirip enggak tahu kayak mirip gitu kamu aku gomongin pakai bahasa Afrika coba sosial kan dia ketawa artinya love you apa tadi coba bukan apa suka aja kemarin aku nonton konsernasilan Seven yang tunggu aku di Jakarta aku nonton dan yang beli Merchandise jadi bukan kayak gitaris atau apanya Hai atau kayaknya main drumnya Hai keren member kaget aku kita usang pertanyaannya sumpah tiba-tiba di kira-kitaris selang seven enggak 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 semua orang pakai baju yang selang seven terus dia member dari band-nya itu banyak Keren hai Iraq what the now Hi 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 Terima kasih telah menonton!